Hai teman-teman semuanya kembali lagi di channel aku selilufena dan di video kali ini aku akan memberikan review tentang foundation dan juga concealer yang katanya bagus banget dan benar gak sih dengan harga di bawah Rp50.000 bahwa foundation dan concealer ini bisa sebagus itu nah bagi teman-teman yang penasaran teman-teman jangan lupa ditonton sampai habis ya Oke teman-teman teman-teman yang pertama kita akan mereview foundation dari Wardah nah foundation dari Wardah ini punya 4 set yang berbeda yaitu yang pertama adalah light beige kedua beige ketiga ivory dan keempat natural dan foundation ini mengklaim bahwa hasilnya adalah medium to high coveragenya selain itu juga bisa menyerap minyak yang berlebih dan hasilnya itu adalah natural matte finish Nah oke teman-teman nanti kita bakal coba di kulit wajah aku jadi tipe kulit wajahku ini adalah yang oily di t-zone kemudian juga kombinasi dan sensitif jadi kalau misalnya nih ada satu produk yang aku nggak cocok jadi keesokannya tuh kayak langsung beruntusan ada timbul 1-2 jerawat gitu Nah jadi kita langsung coba aja ya untuk packagingnya sendiri menurut aku sih ini travel size banget ya ukurannya netonya 25 mili gampang banget buat dibawa kemana-mana dan dimasukin ke tas Nah kita coba ya jadi sebelumnya ini muka aku udah aku pakein skincare jadi kita coba pakai liquid foundationnya jadi tuh begini dia liquid bisa dilihat ya teksturnya cair ya teman-teman nah nih setelah aku pakein Oke sih menurut aku dia cukup cover kalau aku pakein disini tapi kita coba di kulit wajah ya Oke disini tuh aku bakal pakai beauty blender Nah biasanya tuh kalau liquid hasilnya itu di kulit lebih menyerap dan lebih ringan ya kita coba Oke jadi teman-teman yang sebelah sini udah aku pakein yang sebelah sini belum aku pakai jadi bisa dilihat ya perbedaannya jadi tuh bener banget dia nyatu ke kulit ya hasilnya natural dia nyerp ke kulit terus pas aku pakai sih sedikit ya lengketnya itu sedikit tapi enggak sampai kayak lengket banget enggak karena dinyatu ke kulit ya hasilnya sih menurut aku pas baru dipake nih masih ada kayak diwi-diwi nya gitu oke sih bagus nih coveragenya cuma untuk kayak aku ada sedikit flag hitam jerawat bekas dikit-dikit itu masih belum ke cover ya jadi menurut aku sih ini covernya enggak high sih cuma nanti kita coba lagi kita timpa lagi satu layer lagi kita lihat masih covernya ya Jadi aku lanjutin yang sebelah dulu ya ya teman-teman ya aku udah pakai ya semuanya satu layer dan menurut aku hasilnya sih oke bener natural hasilnya diwi cuma kalau masih satu layer bener sih nggak gitu nge-cover jadi masih kelihatan bekas jerawat aku flake hasilnya diwi sih ringan banget dan ya sedikit lengket ya di kulit aku terus menurut aku kalau kita nggak pakai bedak lagi sih nggak masalah ya soalnya dia nggak sampai lengket banget enggak jadi masih lembapin gitu bagus banget nah kita kita coba ke satu layer lagi jadi kita mau lihat apakah foundation ini buildable oke ini aku pakein ke layer yang kedua dan hasilnya tetap nyatu ke kulit ya tetap nyatu ke kulit cuma tetap aja nggak nge-cover flag aku tetap kelihatan terus ya bekas jerawat agak tersama kan cuma tetap kelihatannya cuma bagusnya sih tetap nyatu ke kulit jadi hasilnya tetap natural nah ini setelah dua layer jadi menurut aku tuh foundation ini buildable ya jadi pas aku pakai layer yang pertama masih agak kelihatan aku tambahin lagi buildable jadi agak samar-samar ya jadi oke hasil tetap diwi tetap nempel dan tetap ngelengket ya tetap kayak bener-bener hasilnya itu bukan berminyak ya ini bener-bener bukan berminyak jadi dari hasilnya diwi cuma nanti kita tunggu beberapa saat bakalan ada matte gak oke teman-teman jadi menurut aku foundation dari Wardah ini sih covernya oke medium nggak sampai high untuk di kulit aku karena masih tetap disini tuh masih tetap kelihatan kayak flag aku masih kelihatan bekas jerawat aku masih kelihatan ya kalau disini nggak tahu sih di kamera jelas gak terus tapi kalau untuk hasilnya ringan iya menurut aku nih ringan banget mencerahkan seperti bisa dilihat ya lebih cerah iya kalau hasilnya natural matte finish menurut aku sih iya karena pas pertama dipakai ini sih memang diwi terus sedikit lengket ya cuma setelah beberapa menit tuh udah kayak matte gitu nah tapi ada sedikit diwinya tapi nggak lengket guys tuh jadi bagus banget dan ini tuh kayak cocok banget buat temen-temen yang suka makeup makeup ala korea yang diwi-duwi gitu halus mulus ini cocok banget nih apalagi yang kulitnya nggak bermasalah makin bagus nih pakai natural gini hmm kemudian kalau menurut aku sih oke ini oke banget bagus banget dengan harga di bawah Rp50.000 hasilnya bisa seperti ini sih wow banget oke berikutnya kita bakal coba ke concealer dari Wardah ya teman-teman untuk concealer dari Wardah ini hanya ada dua shade yaitu light dan beige dan disini aku pilih yang light dan katanya ini concealernya bagus banget aku lihat berbagai review tuh bilang ini concealernya bagus nah untuk packagingnya sendiri ini tuh menurut aku simple traveling size enak banget dibawa kemana-mana apalagi buat temen-temen yang suka banget pakai tas kecil nah ini tuh enak banget nih dimasukin ke tas nih jadi nggak makan tempat kita langsung coba aja ya teksturnya sih lebih kental daripada yang tadi ya ya kalau ringan benar ini formulanya ringan cepet banget nyatu di kulit wah ini oke banget sih oh ya tadi aku belum switch ya aku mau switch dulu nah ini warnanya tuh begini nih dan teksturnya itu lebih kental nggak secair foundationnya ya nah oke bisa dilihat ya tuh kantong bawah mataku udah cover terus kayak bekas-bekas jerawat segala macem menurut aku sih ini oke banget untuk concealer nya aku oke banget aku suka dan menurut aku sih untuk harga segini dan coverage nya itu termasuk bagus ya ini worth it banget sih buat dibeli oke teman-teman jadi ini adalah hasil akhir dari pemakaian foundation dan juga concealer dari Wardah ini aku tanpa bedak tanpa highlighter ya bisa dilihat memang hasilnya matte tapi ada sedikit dewy jadi kayak highlight natural dan setelah berapa lama benar ini nggak lengket ya aku suka banget oke aku bakal balik dengan review keseluruhan jadi aku full makeup dulu ya oke hai aku udah balik teman-teman nah disini aku udah makeup dan seperti teman-teman lihat aku mau review sedikit tentang keduanya yaitu liquid foundation dan juga concealer nya nah ini hasil akhirnya ya ini hasil akhirnya ya dan disini aku tidak pakai bedak sama sekali tidak pakai highlighter jadi hanya pakai blush on lipstick udah gitu aja di wajahnya ini ya cuma pakai blush on hasilnya hasilnya di wajahnya tuh dan ini tidak lengket ya teman-teman tidak lengket memang hasilnya begini oke nah untuk concealer nya tadi katanya adalah natural matte finish ya itu benar sekali di kulit aku pertama pas dipakai hasilnya itu dewy terus kayak sedikit banget lengket-lengket tapi setelah beberapa menit itu langsung kayak matte tapi nggak matte banget masih ada kesan glowingnya tuh nah kemudian tahan hingga 12 jam itu nanti kita bakal uji coba kemudian juga menyerap minyak berlebih iya ini tuh bukan berminyak ya guys itu memang hasilnya nih bukan berminyak aku tidak pakai bedak ini tidak berminyak tidak lengket nah kemudian katanya juga mencerahkan dan menjadikan kulit lebih halus oh benar-benar di kulit aku mencerahkan kulit aku jadi lebih halus cuma untuk coveragenya di kulit aku masih medium karena aku udah pakai dua layer ya memang sih layer kedua lebih meng-cover daripada aku pakai satu layer cuma tetap tidak meng-cover layer slag dan juga bekas-bekas jerawat aku jadi menurut aku ini mediumnya kemudian untuk concealer nah concealernya ini menurut aku bagus banget jadi pas dipakai bahwa warnanya itu ternyata lebih gelap setingkat dari warna kulit aku jadi pas aku pakai tuh aduh ini lebih gelap nih setingkat nih ternyata nggak masalah guys lihat nih nggak ngaruh tuh walaupun dia lebih gelap setingkat dia kan menyatu dengan kulit jadi nggak ngaruh nggak kelihatan terus juga kayak tuh nyatu banget nggak crack dan meng-cover kalau yang ini bener sih dia meng-cover meng-cover kulit jerawat aku semuanya tuh meng-cover cuma ya menurut aku sih untuk coverage medium tuh high dia nggak sampai high banget ya jadi masih medium sama kayak ini medium tapi diatasnya dia covernya diatasnya sih foundation ini lebih cover ini ya kemudian kalau untuk ringan iya dia menyatu ke kulit jadi kayak bener-bener kayak tuh nyatu banget aku suka banget menurut aku keduanya ini bener-bener mesti beli nih bagi temen-temen yang suka makeup natural makeup makeup ala korea gitu yang glowing glowing terus yang makeup remaja para remaja nih kalau kemana-mana yang natural nggak medok ini tuh cocok banget dan kalau beli lagi sih aku bakal beli lagi sih kemudian katanya ini tahan sampai 12 jam nanti kita bakal uji ketahanan oke teman-teman kita pergi dulu ya jadi aku bakal pergi dulu selama 5-6 jam nanti kita balik lagi kita lihat hasilnya bye hai teman-teman aku udah balik nih nah setelah 6 jam mari kita cek oke bisa dilihat ya hasilnya masih bagus kemudian kalau untuk minyak disini aku sedikit berminyak ya kemudian di jidat aku juga disini sedikit berminyak yang ini dikit banget tapi masih ada glowing glowingnya ya dikit bener-bener dikit banget minyaknya terus di ujung sini nah tapi dia tuh nggak ngecrack teman-teman jadi hasilnya tuh masih bagus nggak ngecrack ya ngakeky juga wah gua suka banget nih nah dan yang amazingnya lagi nih teman-teman tau nggak jadi pas aku keluar itu ya kita kan lagi masa pandemi nih wajib memakai masker nah jadi enaknya nih pas aku pakai masker aku buka dong ternyata teman-teman tidak transfer dan bener-bener bagus banget jadi dia bener-bener nyatu ke kulit sesuai dengan klaimnya natural menyatu ke kulit hah itu bener banget teman-teman jadi recommended banget sih nah kalau misalnya dikasih rating nih kalau menurut aku ya jadi di kulit aku nih oke teman-teman untuk foundationnya aku bakal kasih rating 4,5 dari 5 dan untuk concealernya aku kasih rating 4,5 dari 5 nah karena itu cocok banget di kulit aku dan kalau udah habis iya aku bakal beli lagi apalagi kita tetep bisa tampil kece nih jadi pas buka masker juga masih kece karena dia nggak transfer kesini nah bagi teman-teman yang suka dengan review aku teman-teman jangan lupa like subscribe dan share ke teman-teman yang lainnya semoga review aku ini bermanfaat bagi teman-teman maaf kalau masih ada yang kurang dan sampai jumpa di review yang berikutnya daaaah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax